Tim Basarna Banda Aceh berhasil mengevakuasi seorang sopir truk yang tertimpa besi ulir bangunan, di Desalam Tamot, Kecamatan Lembah Seulawa, Kabupaten Aceh Besar, Jumat 10 Desember 2021. Korban bernama Batman Gultom, merupakan warga Jalan Masjid Gang Setia No. 68 Helvetia Timur Kota Medan, Sumatera Utara. Korban dilakukan evakuasi dengan penanganan khusus akibat tertimpa besi ulir bangunan setelah truk yang dikemudinya terjungkal di kawasan Lembah Selawah. Kecelakaan lalu lintas truk yang membawa besi ulir bangunan itu terjadi pada pukul-pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Lam Tamot Lembah Selawah Aceh Besar. Proses evakuasi korban yang tertimpa batang besi membutuhkan waktu yang lama. Tim Rescue Basarnas Banda Aceh bergerak menuju lokasi menggunakan satu unit rescue compartment box yang dilengkapi dengan peralatan ekstrikasi. Jasad korban berhasil dievakuasi sekitar 5 jam melibatkan sejumlah unsur. Tim Basarnas memotong bagian batang besi ulir yang menimpa sopir truk kemudian jenazah korban dibawa ke rumah sakit satelit Indrapuri Aceh Besar. Tim Sargabungan telah melaksanakan operasi Sar terhadap satu orang korban yang tercepit besi muatan truk akibat laka lantas di desa Lam Tamot, kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Kami menerima informasi pada kukul 10.30 dari anggota Polres Aceh Besar yang melaporkan perjadian tersebut. Selanjutnya kami segera mengirimkan satu tim rescue lengkap dengan peralatan ekstrikasi untuk melakukan evakuasi. Setelah melakukan proses evakuasi kurang lebih 5 jam, korban dapat kita evakuasi dalam keadaan meninggal dunia dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit satelit Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Korban bernama Batman Gulton, warga Sumatera Utara. Menurut Ketua Basarnas Banda Aceh, Budiono mengatakan, dari informasi yang diterima di lokasi, korban yang meninggal dalam peristiwa tersebut ada dua orang, supir truk dan pengendara sepeda motor. Diduga kecelakaan itu akibat remblong saat turunan di Lebah Selawah, sehingga truk menabrak pengendara yang berada di depan. Budiono mengaku untuk identitas korban sepeda motor belum mendapat laporan. Kasus tersebut kini dalam penyelidikan kepolisian Aceh Besar. Terima kasih telah menonton!